Selamat sore semuanya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Saya. Saya persentis satu-satu, Dinar. Ada. Iya. Oke. Selamat tadi sudah. Sudah. Ya, Pak. Adir. Prisma. Adir, Pak. Ana, suaranya memang pelan ya? Iya, Pak. Oh, ya. Sudah, benar. Tinggal nanti, Pak. Tinggal Pak Yuli aja. Nanti biar masuk. Nah, untuk praktek dari Lab Akutansi Keuangan yang berikutnya di sini. Masih tetap kita bahas materi mayopnya. Nah, tadi pagi saya sudah diskusi dengan teman-temanmu. Jadi, modul untuk mayop silakan nanti bisa diambil di kampus dengan mengganti ongkos kita untuk copy. Gitu ya. Tadi pagi sudah sepakat dengan teman-teman yang last pagi seperti itu. Untuk latihan untuk latihannya nanti bisa latihan di rumah masing-masing. Ya, pastinya ketika kita live seperti ini, itu nanti ada beberapa yang akan yang pastinya yang akan saya bahas. Selanjutnya, untuk model latihan akan saya jelaskan dari ini. Tekniknya nanti seperti apa. Begitu ya. Minggu yang lalu, saya sudah membahas mengenai cara menginputkan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, ada yang sudah ada yang sudah praktek? Belum? Mungkin Ana, Dinar, Sunsen, Rahmat, Kusma, ada? Ada. Dinar, sudah praktek? Ya, lagi nyubah-nyubah yang tugas itu lho, Pak. Oh, ya. Incent? Ya, sama Pak. Sama. Sudah disimpan? Belum. Ini itu, kalau bikinnya sudah sampai terus. Belum sempurna. Oh, belum sempurna. Ana, sudah nyubah, belum? Belum. Belum. Oke. Ya. yang lainnya berarti masih ada yang belum juga ya, Pak. Jadi, berapa saya telah selesai untuk hari ini, nanti kalian bisa coba dan diselesaikan. Seperti itu ya. Dan diselesaikan. kalau misalkan ada yang sudah buat, ada yang sudah buat, sampahnya minggu lalu saya juga sudah praktek, minggu lalu saya juga sudah praktek, yang sudah membuat. kita sudah membuat pertama yang harus di pertama yang harus kita buka, ya pastinya aplikasinya dulu dari Myopnya itu sendiri. nah selanjutnya, kalau misalkan ada yang sudah buat, kemudian kan berarti open, bukan grid ya. Kalau grid itu berarti buat baru atau pertama kali. Tapi kalau misalkan kita sudah bikin, ya berarti open your company file. ini saya klik open your company file. Kemudian disini saya cari untuk aplikasinya, eh sorry, untuk nama filenya, yaitu Kencana Indah. Begini ya. Kemudian open. Tampilannya nanti seperti ini. Enter your user ID and password. Klik aja OK. Nah lalu muncul you have 23 days before you must active. Nah ini karena Myopnya itu masih dial ya. Jadi pilih aja yang ketiga. Untuk active my company file letter. Yang ketiga. Kemudian pening. Dilanjikan. Masih pilih poin yang ketiga itu satu, dua, tiga. itu ya. Lalu OK. Nah baru akan muncul seperti ini. Ini kalau teknik membuka file. Tapi kalau membuat baru pastinya akan lebih mudah. Seperti itu. Kemudian langsung masuk ke record journal entry. nah lalu di cek kemarin saya sudah sampai jurnal berapa ya. Klik pada jurnalnya. Ini saya masuk dulu. Klik pada jurnalnya. Nanti muncul seperti ini. Nah ini tidak nampak tidak kelihatan untuk keras hati yang sudah saya masukkan minggu lalu. Nah caranya untuk date from atau tanggal mulai ini saya ganti bulan. Itu kan 1 April ya. Nah saya ganti bulan. jadi saat 1 Maret tidak seperti itu saja. Karena transaksi kemarin yaitu ada pada bulan Maret. Kemudian sudah enter. Nanti akan minggu. Jadi ini transaksinya. Selanjutnya begini. Untuk teknik cara pelaporannya nanti akan saya jelaskan di bagian akhir saja. Nah di sini masih ada beberapa soal yang belum terselesaikan. ada beberapa soal yang masih belum terselesaikan. Nah saya minta bantuan Anda semua. Sekalian saya presensi satu-satu plus kalian untuk menjawab dan membantu saya untuk menyebutkan apakah jurnalnya seperti itu. contohnya contohnya seperti ini. Oke jadi untuk tanggal 14 belum ada ya. Untuk tanggal 14 belum ada. lalu ini soal yang minggu lalu untuk tanggal 14 itu soalnya adalah di bayar rekening listrik. Nah maka jawabnya ya apa sih jurnal dari tanggal 14 saya akan mengetikkan di sini bayar rekening listrik untuk petaran ini. Dan jurnalnya yaitu rekening listrik cepat sebesar 350 ribu selanjutnya akan jadi saya minta bantuan kalian semua untuk membantu saya menyelesaikan dari soal satu persatu nanti akan saya persensi sekaligus untuk menjel begitu ya. Oke urutannya seperti ini. Yang pertama anak dilanjutkan rahmat dilanjutkan insen dilanjutkan dinar selanjutnya risma selanjutnya Pak Yuli Oke jadi seperti itu ya. Oke siap ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa bisa call a friend nanti minta bantuan siapa. Nah jadi seperti itu. Oke selanjutnya saya persilahkan anak untuk mem mem memilih ya buat jurnal umumnya untuk transaksi tanggal 20 oke tanggal 20 sorry tanggal 18 kalau misalkan suaranya tidak bisa saya dengar bisa dengan teknik diketik pada pesan ya silahkan anak tanggal di bayar hutang 954 memonya di bayar hutang iya di bayar hutang oke di bayar hutang jurnalnya yang debet apa dibayar hutang di itu apa 960 yang masuk debet dibayar hutang iya lebih spesifik lagi kalau di bayar hutang rekeningnya enggak ada ini contohnya adanya itu tas pelengkapan hutang 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 usaha pak hutang usaha hutang usaha masuk debit oke besar 950 950 oke kemudian kreditnya kemudian kas kas ya iya kredit 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 beda jeninya seperti ini tolong di cek bener oke pak oke ya anak ya ya betul jadi transaksi untuk bayar hutang record next selanjutnya cepat rahmat ya rahmat tanggal 20 jalan service kendaraan nemo nya service kendaraan terus yang masuk debit yang masuk debit biaya service oke biaya service kendaraan penilai 125 yang kredit kreditnya kas kas selain 120 yang kreditnya seperti ini oke ya betul jadi bayar 100 kendaraan masuk ke dalam kolom biaya selanjutnya Vincent tanggal 21 memonya dulu tidak muncul oh sorry ya ini ngambil kas oke ngambilan kas kas kursan ya yang masuk debit oke kreditnya seperti ini hasilnya private debit kas kredit ya ya betul berikutnya penyar ya pak ya selesai tanggal 23 pembayaran gaji karyawan pak memonya ini plus yang masuk debit kurnalnya biaya gaji 750 750 kreditnya sama kas kredit kas kredit 700 750 jadi seperti ini ya ya oke so berikutnya risma tanggal 24 pendapatan jasa ya pak pendapatan jasa oke tanggal 2 pendapatan jasa oke yang masuk debit yang masuk debitnya 3 juta rekeningnya apa rekeningnya kas kas oke pendapatan jasa pendapatan jasa oke pendapatan jasa ada lagi udah jadi untuk tanggal 24 ini ada kaitannya tanggal 11 dengan tanggal 11 11 jadi karena ada kaitannya dengan tanggal 11 maka itu kan tanggal 11 piutang sama pendapatan ya nah nah untuk tanggal 24 ini ada kaitannya dengan tanggal 11 jadi kayak pelunasan piutangnya jadi yang lebih tepat rekening pendapatan anggutan ini saya ganti jadi piutang piutang iya 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 menjadi piutang ini yang lebih tepat iya 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 pak iya wah ini pak ini kok tiba-tiba keluar ini ada pakah gerangan kabur guys kabur oh ini masuk lagi ya betul enggak 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 oke deh tak apa-tapain Allah Masih susah sinyal, Pak Yuli. Oke, tidak apa-apa. Sori, Pak Yuli. Bisa dengar suara saya kah? Oh, belum masuk. Pak Yuli, bisa dengar suara saya kah? Iya, dengar Pak. Tadi putus, Pak. Oh, iya betul. Saya kaget itu. Wah, kok ngilang tiba-tiba ini. Apakah grogi itu loh. Makanya Pak Yuli, saya beri kesempatan untuk tanggal 25. 25. 25. Jadi, diterima pendapatan. Pendapatan. Kalau pendapatan mendapatkan, pendapatan tapi kalau masih kredit, itu istilahnya adalah piutang. piutang. Nah, ini Pak tak bantu. Pertama ke debit. Keterangannya dulu ya. Pertama. Pendapatan besar. Piutang. Masuk debit, Pak. Debit. Besarannya? Dua. Dua. Dua peta deh, Pak. Dua peta. Dua peta. Oh, iya, sudah. Dua peta. Dua peta. Dua peta. Dua peta. Dua peta. Dua peta. Dua peta, Pak. Ya, oke. Kemudian. Dua peta, para peta. Dua peta, saya masukkan. Terus masuk ke kredit. Yang kredit apa Pak? Kas. Yang kreditnya kas. Oke. Jadi hasilnya Rp 1.400.000.000, berarti seperti ini ya Pak? Jawab. Oke. Masih kurang. Masih kurang. Jadi kalau konteknya seperti ini, ini kasnya malah berkurang Pak. Jadi kalau kas. Ano Pak? Kurang. Rp 2.800.000 Pak kreditnya Pak. Kalau Rp 2.800.000 saja, ini berarti tidak seimbang antara debit dan kredit. Perlu kita tambahkan. Nah, untuk kasnya itu betul Rp 1.400.000.000, tapi maksudnya di sini Pak, debit. Seperti itu. Lalu ada tambahan satu rekening lagi yang disebut dengan pendapatan. Nah, jadi pendapatan angkutan Rp 2.800.000.000, atau total dari posisi yang ada di debit. Nah. Di hutang usaha dan kas. Iya. Betul. Jadi kan yang diterima tunai, itu berarti kas tuan surya di sini. Ini yang diterima tunai, Rp 1.400.000.000. Rp 1.400.000.000. Ya, hutang. Jutang. Jutang usaha. Betul. Masuk dapat semua. Nah, yang kredit adalah pendapatan. Pendapatan angkutan. 3.800.000.000, ya. Betul, seperti itu. Oke. Sepertinya masih ada lagi ya. Balik ke yang pertama tadi. Coba. Ana ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Dikirim faktur, Pak. Ini tonnya. Dikirim faktur. Nama lain dikirim faktur, Apriyo. Tahu enggak? Dikirim faktur itu berarti kita itu sedang menagih. Kita itu sedang menagih. Apa namanya? Kita sedang menagih pelanggan. tapi belum menerima uang. Kita nage ke pelanggan, tetapi belum menerima uang. Berarti di sini masuk yang namanya pendapatan kredit. Lebih tepatnya itu. Silahkan untuk jurnalnya. Pembelian. Tidak bisa mendengar suaranya dengan jelasan. Mungkin dibantu sama Vincent dulu deh. Itu ya. Karena suaranya Ana. Loss. Itu ya, tidak apa-apa ya. Soalnya bisa berjumpa lagi, Pak. Oke. Kalau saya sih, kemarin katiannya misalnya, hutang lain-lain, itu debit, 350. Terus kasnya kredit, 350. Hutangnya debit, 350. Kasnya kredit, 350. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, untuk dikirim faktur. Siapa sih yang kirim? Perusahaan atau pelanggan? Perusahaan ya. Ini kan konteksnya, berarti perusahaan kan milik kita ya. Berarti kita yang ngirim faktur pelanggan. Betul kan? Kita belum kirim faktur. Nah, berarti kita ceritanya baru nageh. Baru nageh. Nah, kalau buat nageh, belum dapat uangnya. Belum dapat uangnya. Nah, jadi memonya pendapatan kredit. Nah, pendapatan kredit, kita sudah terima uang belum? Belum, Betul. Belum kan? Berarti ini lebih cepat. Belum lah. Belum lah. Belum lah. Belum lah. Dan yang kreditnya adalah? Pendapatan. Kemasangan tiket ya. Enggak baca pendapatan ya. Atau pendapatan lain-lain. Iya, pendapatan lain-lain. Masuk ke ini aja, enggak apa-apa nih. Karena enggak ada pendapatan lain-lain begini. Nah, begitu. Ini yang lebih tepat. Selanjutnya, karena pujan sudah mendorot, maka lanjut ke Risma. Kembali. Selanjutnya. Risma, tanggal 27. 7. Uang perusahaan. Uang perusahaan diapain? Itu memo-nya, Pak. Memonya. Oh. Iya. Ini kan disetar juga perusahaan sebagai kas kecil ya. Berarti memo-nya itu lebih tepatnya pengisian kas kecil. Oh, iya. Oke. Jadi perusahaan itu ngisi kas kecil. Silahkan. Jurnanya. Kas. Rekening kita juga memiliki yang namanya rekening kas kecil. Ini ya? Iya. Oke. Tuhan. Kas kecilnya debit. 100 ribu. Oke. Kemudian. Yang kredit. Terus yang satunya. Yang kreditnya. Terus yang satunya. 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 Kalau friend siapa? Vincent aja. Oh iya. Silahkan Vincent bisa bersuara kembali. Pak, kotorin. Iya, iya kok ya Pak. Oh iya, Pak. Berarti Vincent itu dibutuhkan. Tinggal ngisi yang kredit aja Pak. Yang kredit itu terkotak isi model kemarin Pak. Iya Pak. Yang kredit. Terkotak isi model aja. Model. Gak apa-apa. Di sini saya kasih penjelasannya. Iya. Yes. Jadi seperti ini ya. Iya. Nah, penjelasan dari saya. Berarti saya memberikan sebuah penekanan. Jadi, konteksnya gini. Perusahaan. Jadi konteksnya adalah perusahaan yang memiliki uang. Lalu, uang perusahaan itu diisikan sebagian, diisikan Rp100.000 untuk kas kecil. Sehingga, sehingga untuk positif kredit, itu yang lebih tepat adalah kas. Tuan surya. Atau kas di perusahaan. Tapi tepatnya itu. Iya. Terus kalau misalkan begini. Ada yang protes di ceritanya. Kayak mungkin berikan protes. Pak, harusnya kan modal. Nah, kalau misalkan kita masukkan modal, bila mana transaksi itu sama seperti tanggal 1. Jadi, kalau kita lihat di tanggal 1. Diinvestasikan ke perusahaan. Siapa yang menginvestasikan ke perusahaan? Tematis kan pemilik ya. Setelah diinvestasikan ke perusahaan berupa uang tunai. Siapa yang memberikan uang tunai ke perusahaan? Ini kan berarti uang tunai ini kan diberikan ke perusahaan. Oleh siapa? Oleh pemilik. Terus perlengkapan kantor. Siapa yang memberi perlengkapan kantor ke perusahaan? Siapa pemilik. Sehingga, kalau misalkan ini diberi oleh pemilik untuk diisikan ke perusahaan, maka dibuat modal. Tetapi, karena ini tanggal 27 itu disetor uang ke perusahaan sebagai kas ketiga. Siapa yang menyetor uang tunai? Siapa yang memberikan? Perusahaan. Sehingga kas perusahaan itu berkurang. Jadi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.